Youtuber Atta Halilintar disebut-sebut akan segera menikah dengan Aurel Hermansyah, anak dari Anang Hermansyah dan Kris Dayanti ini. Bahkan kini kedua-duanya semakin romantis saja. Buktinya, Atta Halilintar pun membuatkan lagu berjudul Calon Bojo untuk Aurel Hermansyah. Lagu berjudul Calon Bojo atau Calon Istri tersebut sengaja dibuat dengan bahasa Ibu Aurel, yaitu bahasa Jawa. Atta menuturkan bahwa lagu ini mengisahkan hubungannya dengan Aurel yang akan segera menuju ke jenjang pernikahan. Belum lama dirilis, lagu terbaru Atta Halilintar Calon Bojo ini sudah ditontonkan lebih dari 2 juta kali. Lagu tersebut dirilis pada 12 September 2020 yang mengandung lirik berbahasa Jawa. Atta mengakui lagu Calon Bojo memang ditujukan untuk Aurel Hermansyah. Penuturan Atta tersebut direkam dan ditayangkan dalam kanal Youtube Atta Halilintar pada minggu 13 September 2020. Atta saat itu setengah bersiap untuk pengambilan foto dengan Aurel. Ia terlihat mengenakan busana pengantin Jawa berwarna hitam dengan hiasan ornamen emas. Sementara sang kekasih Aurel berada di sebelahnya dan terlihat tengah dirias. Keduanya akan melakukan foto pasangan untuk digunakan sebagai cover single Atta. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati